Intro Rumah adat Jambi yang bernama Rumah Panggung Rumah Panggung adalah nama rumah adat yang berasal dari daerah Jambi Rumah ini terbuat dari kayu Rumah ini juga dikenal dengan nama Rumah Kajang Lepong Rumah ini terbagi ke dalam 8 ruangan Ruangan pertama bernama Jogan yang berfungsi sebagai tempat beristirahat anggota keluarga dan juga sebagai tempat untuk menyimpan air Ruangan kedua adalah Serambi Depan yang berfungsi untuk menerima tamu lelaki Ruangan ketiga adalah Serambi Dalam yang berfungsi sebagai tempat tidur anak lelaki Ruangan keempat adalah Amben Melintang yang berfungsi sebagai kamar pengantin Ruangan kelima adalah Serambi Belakang yang sebagai ruang tidur untuk anak-anak perempuan yang belum menikah Ruangan keenam adalah digunakan untuk menerima tamu perempuan Ruangan ketujuh adalah Gerang yang digunakan untuk ruang dan juga sebagai tempat penyimpan air Kedelapan adalah Dapur yang digunakan untuk memasak Rumah Pangung Jambi merupakan salah satu kebudayaan Indonesia Terima kasih telah menonton! Untuk pakaian adat Jambi wanita biasanya terkenal dengan baju kurung Baju jenis ini merupakan pakaian adat yang terbuat dari kain bludrow Lalu biasanya akan dilengkapi dengan selendang, ikat pinggang, teratai dada atau tutup dada Dan juga pending Pada bagian bawah seorang wanita Jambi biasanya akan mengenakan selendang dan sarung songket merah Yang ditenun dengan benang sutra Dan tak lupa sendal selop sebagai alas kaki Untuk wanita Jambi biasanya menggunakan penutup kepala atau mahkota Sebagai perhiasan kepala, mahkota ini disebut pesangkon Yang memiliki warna kuning dan berbentuk seperti duri pandan Saya akan menjelaskan permainan dari Jambi yakni permainan adang-adangan Adang adalah permainan olahraga tradisional yang tidak mempergunakan alat apapun Sebagaimana permainan tradisional sebelumnya Olahraga tradisional adang dimainkan secara beregu Baik putra maupun putri Jumlah anggota regu sebanyak 8 orang Terdiri dari 5 orang sebagai pemain inti dan 3 orang selebihnya sebagai pemain cadangan Ada sedikit perbedaan pada permainan olahraga tradisional ini Selain dikenal oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia Namun yang membedakan dengan permainan olahraga tradisional lainnya adalah Pada permainan ini tidak hanya dilakukan sebagai permainan untuk dilombakan pada acara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia Pada bulan Agustus atau peringatan hari jadi kabupaten atau kota saja Tetapi juga sering dilakukan sebagai pengisi waktu senggang Permainan olahraga tradisional adang ini dapat dibuat di ruangan terbuka atau stadion, lapangan terbuka Halaman rumah, lapangan atau jalan raya bila memungkinkan Maupun tertutup gedung olahraga, gedung pertemuan Sebaiknya arena yang akan dipergunakan memiliki permukaan yang datar atau rata Bentuk area hadang merupakan area petak persegi panjang yang mempunyai panjang lapangan 15 meter dan lebar 9 meter Kemudian area tersebut di bagian 6 petak dengan ukuran masing-masing petak 4,5 meter x 5 meter Pinggir lapangan sebaiknya dibuat jangan dari tali plastik atau tamper Namun sebaiknya diberi tanda dengan kapur saja Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan buruk salah satu peserta yang terikat tali dan akan mencederai Garis permainan ditandai dengan garis selebar 5 cm Dan upayakan pembuatan garis tersebut tidak mudah luntur atau hilang Untuk membedakan regu satu dengan regu lainnya Setiap regu diwajibkan memakai kostum seragam bernomor dada dan punggung ukuran 15 cm x 20 cm Dari angka 1 sampai dengan 8 Kapten regu diberi tanda khusus pada lengan kanan atas bentuk pita berwarna melingkar Lamanya permainan olahraga tradisional adang ini adalah 2 x 15 menit Dan diberi waktu untuk istirahat selama 15 menit Pelatih atau tim, manajer diperkenankan mengajukan team out Team out diberikan kepada masing-masing regu sebanyak 1 kali Masing-masing 1 menit selama permainan Ketika pelaksanaan time out, jam dimatikan dan dicatat posisi masing-masing pemain Setelah time out, selesai posisi masing-masing pemain seperti sebelum diberlakukan time out Pemenang dalam permainan adang ini ditentukan dari besarnya nilai yang diperoleh salah satu regu Setelah permainan berakhir 2 x 15 menit Penetapan nilai diambil dari setiap permainan yang berhasil melewati garis depan Pemain yang berhasil melewati garis depan sampai dengan garis belakang diberi nilai 1 Dan pemain yang juga berhasil melewati garis belakang sampai dengan garis depan diberi nilai 1 Apabila terjadi nilai sama setelah waktu yang ditetapkan 2 x 15 menit, maka diberikan waktu perpanjangan selama 10 menit 2 x 5 menit tanpa diberi waktu istirahat Tetapi bila masih sama, maka pemenang ditentukan berdasarkan hasil undian Tari tradisional dari adat Jambi Tarian satu ini merupakan tarian yang sering ditampilkan untuk menyambut para tamu terhormat yang datang ke Jambi Namanya adalah Tari Sekapur Sirik Tari Sekapur Sirik adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Jambi Tarian ini termasuk jenis tarian, penyambutan yang biasanya ditarikan oleh para penari pewarna Dengan berpakaian adat serta diiring oleh alunan musik pengiring Mereka menari dengan gerakan yang lemah lembut dan membawakan cerano sebagai tanda persembahan Tari Sekapur Sirik merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di daerah Jambi Dan biasanya ditanggungkan untuk menyambut kedatangan tamu terhormat yang berkunjung ke sana Sejarah Tari Sekapur Sirik Menurut sejarahnya, Tari Sekapur Sirik pertama kali diciptakan oleh salah satu seniman yang cukup terkenal di Jambi Bernama Fyadawu Capung Kemudian, tarian ini diperkenalkan kepada masyarakat luas tahun 1962 Karena pada saat itu masih merupakan gerakan dasar, seniman mulai mengembangkan tarian ini Dengan mengkolaborasikan dengan iringan musik dan lagu Sehingga membuatnya semakin menarik dan semakin populer di kalangan masyarakat Fungsi dan makna Tari Sekapur Sirik Tari Sekapur Sirik ini difungsikan sebagai tarian selamat datang Untuk menyambut para tamu terhormat yang datang ke sana Tarian ini dimaknai dengan sikap keterbukaan masyarakat dalam menyambut para tamu yang datang ke sana Selain itu, Tari Sekapur Sirik juga dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat dalam menyambut para tamu tersebut Pertunjukan Tari Sekapur Sirik Tari Sekapur Sirik biasanya ditampilkan oleh penari wanita Namun, ada juga yang menambahkan penari pria sebagai penari pendukung Untuk jumlah penari, pada biasanya didiri dari 9 penari wanita dan 9 penari pria Pada penari pria, ini biasanya berperan sebagai pengawal dan pembawa payung Sedangkan penari wanita berperan sebagai pengawal dan pembawa payung Gerakan dalam tarian ini didominasi oleh gerakan yang lemah lembut dari para penari Gerakan dalam tarian ini dibagi menjadi beberapa bagian Di antaranya gerakan menanggang, sembah tinggi, berantang keton, bersolek, dan gerakan berputar Sedangkan untuk pola lantai yang dihormatkan, biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan tempat kementasan Salah satu keunikan dalam tarian ini adalah proses pengambutannya dikemas dalam tarian Di air tariannya, biasanya para penari akan menghubungi dengan cerana Berisi sekapur sirik kepada tamu pendapatan dan meminta mereka untuk mencicipinya Hal ini dilakukan sebagai simbol atau bukti bahwa para tamu tersebut menerima sambutan selamat datang dari masyarakat Pengiring tari sekapur sirik Dalam pertunjukan tari sekapur sirik, biasanya diiringi oleh alunan musik tradisional seperti Gambus, Rebana, Viola, Gendang, Gok, serta Cordel Musik tradisional tersebut dimainkan secara apik oleh para pendidik dengan orang menari yang khas Sesuai dengan lagu daerah yang diminginkan Selain sebagai pengiring, alunan musik tersebut biasanya menjadi asyol untuk para penari dalam mengerakan dan menentukan perubahan kelahan Kostum tari sekapur sirik Kostum yang digunakan para penari dalam tari sekapur sirik ini biasanya adalah disana tradisional Disana tersebut biasanya terdiri dari baju kurung dan kain songket khas jambi Pada bagian kepala, penari biasanya menggunakan satu lipat bandan, sunting belingin, dan kembang goyang Sedangkan untuk aksesoris biasanya terdiri dari teratai, pending, gelang, dan selendang yang digunakan untuk menari Perkembangan tari sekapur sirik Dalam perkembangannya, tari sekapur sirik masih terus disarikan dan dikembangkan hingga sekarang Berbagai kreasi dan variasi juga sering ditampilkan Dalam setiap pertunjukannya akan agar terlihat menarik Namun menimbulkan ciri khas serta kehasilannya Tarian ini juga masih sering ditampilkan dalam acara penyambutan tamu penting di jambi Walaupun sebenarnya di jambi masih ada beberapa jenis tanah penyambutan lainnya Namun tari sekapur sirik masih tetap bisa menjadi tarian utang akarannya lainnya Ini akan menceritakan cerita rakyat dari jambi yang berjudul Legenda Cikupik Legenda Cikupik Saat ini banyak masyarakat kota jambi yang belum kenal bahwa kota ini memiliki cerita legenda mirip tangkuban perahu di jawa barat Legenda Cikupik namanya Cerita yang dianggap dongeng itu begitu lekat bagi masyarakat kampung danau sipin Kecamatan telah naik pura Tak hanya sekedar cerita atau dongeng Bagi masyarakat danau sipin, kisah Cikupik itu punya bukti Mereka menuju daerah pinggiran danau Tepatnya di belakang kantor gubernur jambi Atau persisnya di dekat bekas restoran batang hari Merupakan bekas taman bermain Cikupik Di sana pula Cikupik kerak mandi setiap pagi dan sore Pantas, siapa Cikupik itu? Tidak ada referensi tertulis mengenai legenda ini Ceritanya hanya tersiar dari mulut ke mulut Namun menurut kisah seorang tertua kampung danau sipin Marzuki, 81 tahun Cikupik adalah seorang wanita cantik asal Padang, Sumatera Barat Yang terdampak di daerah danau sipin Cikupik tidak sengaja datang di daerah itu Konon, dia menumpang sebuah kapal yang berlayar dari Padang Setibanya di sungai Batang Hari Tepatnya di kawasan danau sipin Sekarang kapal itu terbalik Bekas badan kapal yang ukurannya sangat besar itu Pulalah yang dipercaya masyarakat menjadi daratan danau sipin Yang sekarang mereka diam Sejak saat itu Cikupik tinggal di danau sipin Dia sering bermain di taman Masyarakat danau sipin yakin Sisa-sisa taman itu masih ada hingga sekarang Namun lokasi bekas taman tersebut Kini sudah dipenuhi pohon-pohon besar dan semak belukan Meskipun keindahannya samar-samar masih terlihat Menurut Marjuki yang mendapat cerita dari ayah dan kakenya Dulu tepian sungai Batang Hari sebenarnya Sampai ke daerah belakang kantor Burburnur Menurut Marjuki yang mendapat cerita dari ayah dan kakenya Dulu tepian sungai Batang Hari sebenarnya Sampai ke daerah belakang kantor Burburnur Tapi sungai itu kemudian terbelah Karena bekas kapal Cikupik Yang terbalik lama-kelamaan mengering dan dibentuk sebuah daratan Awalnya para awal kapal Cikupik yang terdampar Membuat tempat tinggal dan taman di dekat kapal mereka terbalik Taman dibuat untuk tempat mereka bersantai Kisah Marjuki yang mendapat cerita dari ayah dan kakenya Dulu tepian sungai Batang Hari sebenarnya Sampai ke daerah belakang kantor Burburnur Tapi sungai itu kemudian terbelah Karena bekas kapal Cikupik yang terbalik lama-kelamaan Mengering dan membentuk sebuah daratan Awalnya para awal kapal Cikupik yang terdampar Membuat tempat tinggal dan taman di dekat kapal mereka terbalik Taman dibuat untuk tempat mereka bersantai Kisah Marjuki yang ditemuin Kojabi Di rumahnya di kampung Danau Sipin Persis di seberang Taman Cikupik Dari cerita turun-menurun Dulunya Taman Cikupik dikenal sebagai sebuah taman yang sejuk Sehingga ramai didatangi orang untuk bersantai Taman itu memiliki panjang 45 meter dengan lebar 10 meter Di tengah taman terdapat sebuah danau kecil Yang diberi nama Danau Cikupik Danau Cikupik memiliki luas sekitar 15 x 5 meter Dengan kedalaman air sekitar 4 meter Air danau itu sangat jernih dan sering digunakan masyarakat Sebagai tempat mandi dan sumber air minum Bahkan ada juga yang menjadikan danau kecil itu Sebagai tempat memanjing ikan Ketua kampung Danau Sipin lainnya Ibrahim mengungkapkan Danau Cikupik merupakan Anak dari Danau Sipin Danau besar yang terbentuk karena kapal yang terbalik tersebut Dulu dikenal dengan nama Danau Pinago Namun begitu Ibrahim mengaku sampai sekarang Tidak tahu kapan sebenarnya danau-danau itu mulai ada Seiring berjalannya waktu Taman Cikupik yang jaraknya Hanya beberapa meter dari buntut kantor gubernur Jambi Itu mulai terlupakan Tidak ada sedikitpun perhatian pemerintah kota terhadap kawasan itu Taman Cikupik nyaris hilang tak berbekas Berpuluh tahun lamanya Taman itu hanya dijadikan terbagal oleh penambang perahu Ketika Abdurrahman Syawruti menjadi gubernur Jambi Dia sempat mengingat kembali keberadaan Taman itu Dia pun ingin menghidupkannya kembali dan menjadikan objek wisata Gubernur dua periode itu pula yang membunga lagi kawasan tersebut Dengan membangun jalan dan mendirikan restoran besar Sayangnya belum sempat Taman Cikupik dikenal lagi oleh masyarakat kota Jambi Masa jabatan Abdurrahman Syawruti keburu berakhir Alhasil, legenda Taman Cikupik kembali tenggelam bersama kisah kapalnya terbalik di sungai Batanghari Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!